Kalimat subhanaka la ilma lana illa ma'alamna yata dhammanul i'draf Ada semacam pengakuan Makanya ini bagus kata-kata ini selalu kamu ucapkan Supaya kamu punya kesadaran bahwa apapun yang kamu miliki Pengaturan apapun yang kamu miliki itu hakikatnya adalah Bi anna la ilma kulla marju hilallah Semua ilmu itu adalah marjitnya kepada Kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Subhanak Sehingga kata subhanak itu Mensucikan Allah dari hal yang tidak patut atas kebesarannya Sekaligus meniadakan dalam diri kita perasakan-perasabur kepadanya Makanya ilmu itu Sumbernya semua jadwal Dia menjadi sumber ilmu dan hikmah Wa qalul subhanahu wa ta'ala al-alim al-hakim Al-alim Maha mengetahui Itu ada isimu ba'al Allah Makanya Orang disebut alim Kalau alim Orang yang tahu Kalau alim 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 un ulama Hakim un hukama Tobi pun Jadi gampang Pokoknya kalau kita gunakan kalimat Apa Ya kecuali itu Penyimpangan itu Alim un ulama Alim ulama Al-alim Al-alim alladhi ya'alamu kulla shaykh khafiankanamu zahiran Makanya orang disebut alim Alim ul alamah Dia Pengetahuannya luar biasa Tapi tetap saja kalah sama Allah subhanahu wa ta'ala Loh gitu ya Artinya begini Ada satu ayat yang itu menjadi landasan dari semua kesamaan manusia dengan Tuhan Bahwa gak mungkin sama ala isa kami di syai'un Masa min alim Pasti gak sama Jadi Nah Ketika Allah menyifati dirinya alim Itu artinya Allah mengatasi segala sesuatu khafiankanamu zahiran Wal ilmu kulluhu minhu Semua ilmu adalah darinya Kesadaran ini penting supaya apa Supaya Kita tidak pertama Kita tidak merasa lelah Untuk mencari ilmu Meskipun kita gak bisa Gak usah khawatir bahwa Allah yang mengajarkan kita menjadi bisa Bukan karena kita cerdas Bukan karena kita belajar Tetapi anugerah itu Allah yang memberi Kalau Allah memberikan anugerah itu InsyaAllah kamu faham Maka Gak usah Apa Merasa Kecil hati Ketika kita tidak bisa menguntung Terus saja Belajarnya tadi itu Dengan semangat Ya Allah mudah-mudahan Carilah ilmu Dengan sepakat Bahwa supaya Menghilangkan kebodohan Kalau mengalami kebodohan Supaya kita bisa Apa itu Bisa memberikan pengabdian secara benar Ada satu istilah Yang di dalam Al-Quran itu Mungkin dalam pembelajaran kita bisa tumbang tindih Antara jahil dan ummi Jahil dan ummi itu kan sama-sama dibut-bodohan Ini kalau terminologi umum dulu ya Ummi itu buta huruf Gak bisa baca Gak bisa Berarti kan bodoh Jahil itu juga bodoh Ini bahasa Indonesia Tapi dalam bahasa hal berbeda Kalau ummi Itu dia tidak ada pengetahuan yang masuk Dia tidak pernah mendapatkan pengetahuan Tentang hal itu Makanya Rasulullah itu Disifati ummi Tidak boleh disifati Jahil Nah gitu Kalau jahil Itu pengetahuan yang dia dapatkan Tidak seperti yang di Ya tidak seperti yang diinginkan Tidak sebenarnya Pengetahuan yang dia miliki itu Salah Makanya Bodohnya uang itu Membodohnya orang Zaman itu disebut Zaman jahiliyah Bukan karena tidak pinter Tapi itu bodohnya uang itu Jadi pengetahuan yang dia miliki Tidak benar Nah Ilmu Itu ada menghilangkan kebodohan Yang dilandasi atas Nur ilahi tadi itu Terima kasih telah menonton